balik lagi di potensi podcast anak ekstensi kali ini kita mau bahas apa nih gini nih kan kita udah pada mau lulus provinsi hukum juga banyak banget bener enaknya kita jadi apa nih hakim aja bro udah prestis gajinya gede ah lu kata siapa lu nggak tahu aja detil hakim gajinya so tahu lu coba jelasin ke gua nih dari data yang gua baca ya gaji hakim itu rangenya dari dua setengah juta sampai empat setengah juta itu belum termasuk teh homepay nah kisarannya 11 juta sampai 18 juta itu udah termasuk yang lain-lain wah kalau segitu sih ya cukup lah untuk sehari-hari tapi isunya sih bukan gaji sih wah apa tuh bang isunya tuh keselamatan sama keamanan hakim itu ada penelitian provinsi hulis 39% isunya keamanan nah kalau gitu kan berat deh apalagi dulu ada pembunuh kasus pembunuhan karena hakim agung Oh tau tuh gua kisahnya yang ini bukan sih yang pembunuhan mahkamah adek mahkamah agung yang kalau nggak salah itu yang melatar belakangnya atau otaknya tuh CTS itu bukan sih itu merihkan coba lu bayangin hari itu lagi nyantai tuh kantor tiba-tiba di salib motor terus ditembakin nah serem enggak sih profesi yang kayak gitu tuh ngeri sih Oh gue pernah denger juga tuh gue pernah denger hakim di timur Indonesia dia lagi memeriksa perkara mengenai sengketa tanah adat nah tiap persidangannya itu mencekam bro jadi masing-masing pihak itu dia bawa senjata tajam dan parang terus pas udah selesai mereka bentrok karena nggak puas sama apa sidangnya itu ngeri nggak tuh si hakimnya jadinya ngeri sih tapi gue juga pernah denger bang jadi waktu itu tuh ada kasus jadi ada dia tuh nanganin seketa masalah pemasuhan SK cuman mepet-mepet sama pemilu gitu jadi makanya agak tegang nah itu parahnya tuh ya Hakim ya sama anggota pengadilannya itu ya itu dikejar-kejar sampai sampai ke pegunungan mereka lari dan parahnya lagi nih ya Ketua Hakim ya sekaligus Ketua PN itu itu sampai digebukin itu hampir babak belur sih parah wari juga ya kalau gitu resikonya tinggi banget ya keselamatan Hakim di Indonesia nanti jadinya kan Hakim bisa dilem kalau di ancam gitu dia bikin putusan tapi nggak independen atau dia bikin putusan independen tapi keselamatan nyawanya sama keluarganya juga terancam kan ngeri juga ya Bang ya jadi kayak ada pertaruan nyawa di setiap putusan Hakim ngeri kan tapi cakep tuh boleh jadi judul tuh jadi nyawa dalam putusan jadi disini tuh kita gambarin kalau misalkan Hakim tuh nanti bakalan dilema nih dia antara mau menjaga integritasnya dia dan menjaga kode etiknya dia dengan membuat putusan yang bagus tapi nyawanya terancam atau dia mihak kepada salah satu pihak cuman ya itu selamat sih keluarganya juga dianya juga gitu cakep-cakep tuh nama judulnya tuh berarti mungkin karena itu kali ya si Hakim ini jadi sering pindah-pindah tempat dimutasi mungkin demi keselamatan dia juga bisa jadi Bang soalnya kan kalau Hakim itu kan nggak bisa nolak putusan ya jadi apapun perkara yang masuk ke dia itu harus ini sih harus apa harus ditanganin nggak bisa ditolak sama sekali nggak bisa tuh deh pilih-pilih Oh nggak bisa pilih-pilih ya dia harus independen gitu ya harus nah ya bener tuh konsep independen ya haram ada mengharamkan adanya cemput tangan pihak lain berarti kan Hakim tuh fondasi penting untuk keadilan di Indonesia ya Hai berarti kalau gitu kalau menurut kalian nih yang idealnya itu gimana tuh biar Hakim itu dia bisa memutus perkara tapi dia keselamatannya juga terlindungi nah bisa nih pertama-tama jaminan keamanan selamatan Hakim dulu nih baik di dalam atau di luar persidangan gitu juga keamanan nyawa Pak Hakim berserta keluarganya ya kalau lu gimana Rik kalau menurut gua sih yang harus diatur nih ya pasti itu masalah pelaksanaan sama teknisnya itu yang bakalan mengatur buat keselamatan Hakim sih kalau dari itu sih kalau dari gua Oh mungkin ini juga ya anggaran kali ya anggaran sarana dan prasarana keselamatan si Hakim jadi anggaran itu harus ditetapin secara terukur terus biar aspek peradilannya itu tetap terjaga independensinya bener tuh berarti ribet banget ya kalau mau jadi Hakim ya pikir-pikir kalau misalnya mau jadi Hakim nggak enak ya iya seru sih mungkin itu aja kali ya bincang-bincang kita kali ini ya mungkin lain kesempatan kita sambung lagi ya mungkin cukup sekian gua Fahri gue Fahri gue Imam ya 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 ya